Video amatir penangkapan lumba-lumba di perairan Pacitan oleh ABK kapal restu viral di media sosial. Dalam video berdurasi 14 detik tersebut tampak sejumlah lumba-lumba mati di atas dak kapal. Bahkan tampak sejumlah bagian tubuh lumba-lumba telah terpotong. Petugas gabungan Polres Pacitan, Polairut, dan TNI bertindak cepat dan memburu kapal yang diduga menangkap dan membunuh lumba-lumba tersebut. Dengan mudah polisi berhasil menemukan kapal yang hendak merapat ke dermaga tamparan Pacitan. Usai digeledah dan dimintai keterangannya para ABK pun ditangkap. Namun mereka mengelak telah menangkap lumba-lumba. Menurut pengakuan para ABK, lumba-lumba tersebut terperangkap jaring nelayan dan kemudian dilepaskan kembali ke perairan. Caranya mas, enggak tahu kalau ada lumba-lumba, enggak tahu. Dia sengaja. Berapa ikor kemarin yang kena mas? Tujuh. Tujuh. Ada yang mati? Yang mati semua mas, kena jaring. Moncongnya kan kena jaring, berontak mau metu, tapi tidak bisa. Terus sekarang ikannya di mana mas? Ikannya dilepas kembali. Yang diduga adanya lumba-lumba yang dimaksa di media sosial. Kemudian kami melakukan pemeriksaan, introsasi terhadap beberapa ABK. Kemudian tidak ada yang kita temukan dan keterangannya disampaikan bahwa ada tujuh lumba-lumba yang terjaring dengan kondisi sebagian sudah meninggal dan dikembalikan. Informasi awal dikembalikan juga. Meski mengelak, namun polisi tetap melakukan pemeriksaan terhadap para ABK. Sebab lumba-lumba termasuk salah satu hewan dilindungi dan tidak boleh ditangkap apalagi dipunuh. Atas dugaan itu, semua ABK diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Pacitan Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews melaporkan.